Intro Hai Sobat Gamer semua, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat tanpa ada kekurangan satu apapun Kali ini Josimoro Official akan memberikan kalian informasi game terbaru dan seru di Android Nah, kali ini Josimoro Official akan membahas 7 daftar game anime Hack and Slash terbaru Berbicara mengenai anime tentu tidak lepas dari karakter imut dan lucu serta memiliki banyak penggemar Dan pada umumnya anime memiliki genre-nya masing-masing Baik itu tentang drama, percintaan, olahraga, aksi, serta banyak lagi Maka, tak ayal para pengembang game juga beramai-ramai merilis game bertema anime tersebut Nah, kali ini Josimoro Official akan membawa kalian di genre yang sedang banyak dibahas Yakni, Aksi Dimana di game anime kali ini, kalian akan bebas dalam beraksi termasuk menebas lawan kalian Yang tentunya tidak akan membuat kalian bosan dalam memainkannya Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar kalian semua tidak ketinggalan dan tetap terupdate seputar game terbaru dan seru lainnya di Android Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simak Check this out Game yang merupakan adaptasi dari versi PC ini Dipenuhi unsur aksi yang menantang sekaligus alur cerita yang sangat menarik Yang penuh dengan amarah dan dendam Ditunjang dengan tampilan karakter keren yang bisa kalian eksplorasi dengan gaya bertarung masing-masing yang unik Di game ini, kalian akan memainkan karakter seorang murid baru di perguruan dari klan Hang Moon Dalam proses belajar ilmu bela diri Semuanya terasa aman dan damai pada awalnya Namun, salah satu murid tertua, Liu Sung Berhianat dan berkomplot dengan sekelompok iblis bernama Black Rose Yang berniat mencuri kekuatan rahasia milik klan tersebut Yaitu Twilight Age Yang mengakibatkan, seluruh anggota keluarga Hang Moon dibantai Dan sang guru juga turut jadi korban dari pengkhianatan itu Untuk fiturnya sendiri, game ini memiliki beberapa fitur andalan Yaitu, memiliki tiga kelas yang berbeda Yakni, kelas warden, jumping server, dan campaign snow fight Serta ditunjang dengan grafis yang sangat luar biasa memukau Game berikut ini adalah kombinasi seru antara roleplay dan aksi brutal Yang menawarkan sistem pertarungan yang cepat dan seru Selain itu, kalian juga akan mendapatkan grafis terbaik Yang ditawarkan pada perangkat kalian Ini adalah game yang sangat bagus Kalian juga akan menemukan puluhan misi berbeda dengan latar yang berbeda Setelah menyelesaikannya Cerita di game ini akan melaju membawa kalian menemukan rahasia di balik bencana Honkai Satu hal yang sangat mencuri perhatian dari game ini adalah Kualitas grafisnya yang luar biasa memukau Sang pemusut game ini yaitu MiHoYo Tidak main-main dalam menghadirkan grafis indah ala anime Bahkan detail-detail dalam pertempuran dibuat sangat apik dalam game ini Bahkan sewaktu kalian memasuki halaman menu Kalian sudah akan dimanjakan dengan grafis yang sangat indah Game ini juga memiliki berbagai misi yang harus kalian selesaikan Selain kalian akan ditemani oleh karakter lainnya Kalian juga akan dihadapkan dengan berbagai macam musuh yang memiliki teknik dan skill yang berbeda-beda Gimana? Menarik bukan? Game berikut ini merupakan game yang wajib kalian mainkan Karena game ini akan memiliki cerita yang sangat menarik Serta didukung dengan tampilan serta berbagai fitur menarik yang dimiliki game ini Game ini sendiri mengusuh single player yang memiliki dunia game yang sangat luas Dimana untuk battle sistemnya sendiri game ini menggunakan sistem turn-based Dan uniknya setiap karakter dalam game ini memiliki sebuah serangan kombo gabungan Yang didukung dengan sebuah animasi yang menarik Game ini juga akan menawarkan sebuah sistem yang diberi nama Another Force Dimana sistem ini akan memberikan efek unlimited MP dalam waktu tertentu Dan akan membuat musuh terkena efek stun Hal menarik lainnya dari game ini adalah Game ini menampilkan tema utama yang disusun lebih dari 100 lagu Yang dibawakan dengan oskestra dan instrumen budaya Dan setiap karakter di game ini memiliki kepribadian yang unik Dan didabbing oleh aktor-aktor luar biasa Game Punishing Great Raven ini digadang-gadang akan menjadi sayang berat dari game Honkai Impact 3 Game ini sendiri mengusung tema cerita futuristik dan struktur gameplay yang terlihat jelas Mengambil inspirasi dari game bersutan MiHoYo tersebut Game ini sendiri mengambil cerita dimana bumi dilanda bencana dari Punishing Virus Ini adalah wabah yang merusak pikiran dari semua makhluk hidup Terutama mesin yang menjadikan semua makhluk menjadi agresif dan berbahaya Mereka dijuluki sebagai Corrupted Yang dimana virus ini memiliki satu tujuan Yakni pemusnahan kesadaran manusia Nah tugas kalian disini Kalian akan bermain sebagai pemimpin dari kelompok task force khusus bernama Grey Raven Memimpin pasukanmu untuk memberantas para pembuat masalah tersebut Selain memiliki gameplay action yang super adiktif Game ini juga memiliki beberapa fitur andalan terbaru Yang diantaranya Memiliki chapter baru Memiliki senjata baru Serta dapat mengkustom senjata baik itu dari segi model dan tampilan Serta beberapa sederet fitur menarik lainnya Game ini bercerita tentang Leonis Sebuah kerajaan kecil yang dikelilingi oleh negara kuat Namun kerajaan Leonis itu tidak terkalahkan Karena bantuan perlindungan sebuah cincin yang diberi oleh makhluk bersayak Namun ada sebuah konflik yang memicu perseteruan pangeran kembar kerajaan Leonis Yaitu Mount dan Stern Yang mengakibatkan terjadi perpecahan dan kudeta Maka terjadilah sebuah perang visi Game ini akan membawa kalian menjelajahi dunia Final Fantasy Brave Exvius Dengan cara yang sangat unik Serta sistem peperangan yang luar biasa Sistem perang War of the Vision Final Fantasy Brave Exvius diangkat dari game-game klasik dalam genre serupa Seperti Final Fantasy Tactics Kalian akan bergantian menghadapi musuh dalam skenario kotak 3D Kalian juga bisa melakukan aksi lain Seperti memindahkan toko, menyerang musuh, memakai skill spesial, memungut barang, dan lain-lain Bahkan kalian juga bisa memanggil hero-hero legendaris maupun melancarkan serangan terkuat daripada hero tersebut Ini adalah game peran yang mengajak para player untuk mengumpulkan pemain dalam sebuah dunia terbuka Yang penuh bahaya dan karakter Dan game ini memiliki spesifikasi teknikal yang luar biasa Dan pertarungan yang bukan hanya sekedar menghibur Namun juga menegangkan Game ini juga akan mengajak kalian berpetualang tanpa batas dalam dunia V4 Tapi tentunya kalian harus membuat sebuah karakter sebelum memulai petualangan Game ini juga memiliki 6 kelas dan karakter yang berbeda yang bisa dipilih Dan pembuat karakter kompresifnya memungkinkan kalian untuk mempersonalisasikan setiap aspek pada hero Setelah selesai membuat karakter Maka tiba waktunya untuk kalian masuk ke dalam alur cerita yang menarik dan luar biasa dari game ini Game berikut ini adalah sebuah game peran yang membawa kalian ke jalanan kota Tokyo Dimana kalian harus menghadapi jutaan pasukan jahat Karena lingkungan di kota Jepang tersebut dalam bahaya Jadi tugas kalian disini harus melumpuhkan semua musuh untuk mengembalikan kedamaian pada kehidupan warga kota Dengan mengombinasikan serangan karakter yang jumlahnya lebih dari 30 ini Maka kalian mampu sedikit demi sedikit mengalahkan iblis yang menghantui jalanan kota Tokyo Dan terus melaju sampai kalian akan mendapatkan skill baru untuk meningkatkan potensi dan pengalaman dalam combat Di game ini kalian harus memilih 1 dari 3 prajurit yang tersedia dari awal permainan Dengan hero tersebut Kalian akan bertarung dalam perang pertama Menggunakan berbagai serangan dan sumber daya yang ada Dan setelah selesai pertarungan Kalian juga bisa meningkatkan kemampuan tertentu Dan juga membuka karakter lain Untuk menggunakan kombinasi terkuat dengan tim Karena dengan mengkombinasikan serangan karakter yang jumlahnya lebih dari 30 ini Sedikit demi sedikit Kalian akan mengalahkan iblis Oke sobat gamer semua Itulah tadi 7 daftar game anime hack and slash terbaru Lengkap beserta link download Semoga bisa menambah informasi kalian seputar game-game terbaru dan terbaik di android Seperti biasa Apabila kalian memiliki saran untuk membahas tentang game android dan lainnya Silahkan tinggalkan saran di kolom komentar Di akhir kata semoga segala kebaikan dan kesuksesan mengampiri kita semua Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh yang maha kuasa Josie Morovisiel pamit Ciao